Wilhelm Steinitz adalah juara dunia pertama. Pada awal karirnya, dia sempat dijuluki sebagai Paul Morphy dari Austria. Dalam game berikut ini, Steinitz berhadapan dengan Henry Edward Bird yang menggunakan buah putih dan melangkah F4, memainkan opening yang dinamakan menurut namanya. yakni, bird opening. Wilhelm Steinitz menjawab E5. Ini adalah Fromm's Gambit. Henry Bird menerima gambit. Dan D6. Kembali, Henry Bird memakan peon. Gajah makan peon. Jika H3, gajah G3 skag mat. Maka oleh sebab itu, kuda KF3, dan kuda F6, D4, membebaskan gajah, kuda C6, gajah G5, dan gajah G4, E3, menteri GD7, dan Henry Bird memakan kuda. Peon makan merusak formasi peon sayap raja. Gajah B5, roh kade ke sayap menteri, dan hal ini mengisinkan D5. Tetapi menteri E7 dari Steinitz, di mana peon makan kuda akan dijawab gajah B4 skag, memenangkan permainan. Karena itu, gajah makan kuda. Dan menteri makan peon skag. Jika Raja F1, gajah makan kuda. Menteri makan, menteri C1 skag, Raja F2, dan menteri makan benteng. hitam menang. Menteri E2, dipilih oleh putih. Dan menteri C1 skag. Menteri D1, benteng E8 skag. Gajah makan benteng. Benteng makan, kembali skag. Raja F2, dan menteri K3 skag. Raja F1, gajah makan kuda. Jika menteri makan gajah, menteri E1 skag mat. Pion makan gajah, dipilih putih. Dan gajah ke C5, mengancam skag mat. Raja G2, benteng G8 skag. Dan sampai di sini, Henry Bird menyerah, karena setelah Raja H3, menteri H6, skag mat. Wilhelm Steinitz dianggap sebagai peletak dasar permainan catur modern. Ia lahir di Praha pada bulan Mei 1836, setahun lebih tua dari Paul Morphy. Pada tahun 1866, dia bertanding melawan Adolf Andersen, yang ketika itu dianggap sebagai pemain terbaik dunia. Steinitz menang dengan skor 8-6. Orang-orang dengan segera menyebut dia sebagai juara dunia. Tetapi Steinitz senggan, karena Paul Morphy masih hidup. Dia pergi ke Amerika untuk meyakinkan Morphy, tapi Paul Morphy sama sekali tidak peduli. Pada tahun 1885, Steinitz menerima tantangan Johannes Sukertort untuk pertandingan kejuaraan dunia. Sukertort sama halnya seperti Steinitz, seorang pria temperamen dengan harga diri yang tinggi. Keduanya adalah Rival Abadi, bahkan sebelum bertemu di papan catur. Pertandingan mereka terjadi pada bulan Januari 1886, di mana Steinitz menang dengan skor 10-5. Setelah Sukertort lawan Steinitz berikutnya adalah Michael Cigorin, mereka bertanding dua kali, yakni pada 1889 dan 1891. Steinitz memenangkan keduanya, dan mempertahankan gelarnya. William Steinitz, seperti mayoritas pemain catur di seluruh dunia, memiliki penyakit yang sama, tidak bisa mengatur keuangan. Itulah sebabnya ketika Emanuel Lasker, yang ketika itu relatif tidak dikenal, menantangnya pada tahun 1894, Steinitz langsung menerima. Tentu saja tanpa diduga, Lasker berhasil menang meyakinkan 10-5, dan menjadi juara dunia yang baru. Steinitz dengan cepat menantang rematch, dan pada tahun 1896 mereka bertemu, tapi Lasker kembali menang kali ini dengan skor telak 10-2. Dan sejak saat itu, Steinitz tidak pernah sama lagi. Dia mengalami depresi dan meninggal dalam keadaan miskin.